Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya kali ini seperti yang dilihat saya akan mengganti ya master motor vega air lama saya dengan rcb model kotak kebetulan dan waktu itu saya mau beli ini tapi enggak ada yang 14 mili karena pakai oval itu susah merubahnya karena banyak banget yang harus dicowat saya nyari yang kotak waktu itu dapat yang 12,7 kurang enak ya jadi enggak saya pakai yang sudah ready rcb kotak model 14 mili ya makanya sekarang saya coba ganti langsung aja enggak perlu wasa basi kita ke pemasangan oke yang pertama kita bongkar dulu ya batok kepalanya depan dan belakang sekarang kita lepas untuk master rem lama beserta dengan selang rem yang terhubung ke kaliper bawah selanjutnya pasangkan master rem rcb yang baru dan kencangkan sementara untuk mengukur posisi yang tepat dan pas untuk batok kepala belakang sekarang setelah diukur saatnya untuk eksekusi disini saya potong yang bagian di lingkari merah yaitu penahan stang atau dudukan tahanan yang ke karet ya disini saya potong setengah dari tahanannya menggunakan gerinda untuk kalian yang bertanya semisal tidak potong bagian ini apakah bisa dipasang atau tidak jawabannya adalah tidak karena ini adalah kunci kalau kalian mau pasang master rem jenis rcb ke vg lama atau ke visr kalau misalkan ini tidak dipotong tidak akan bisa dipasang sekalipun bisa nanti posisinya sangat-sangat mengganggu dari batok depan dan belakang sekarang kita hubungkan selang rem ke master rem dan dilanjutkan kita memasang master rem ke posisi setang setelah ini kita pasang batok belakang dan batok depan untuk menyesuaikan lakukan atau celah master rem agar pas dan tidak ada yang mengganjal oke berhubung sebelumnya sudah ada beberapa bagian yang saya coak di bagian batok depan dan belakang jadi untuk sekarang hanya sedikit penyesuaian saja dan nanti lebih jelasnya saya di akhir akan menjelaskan secara terperinci agar lebih mudah dipahami untuk sekarang saya hanya mengikis beberapa bagian saja sekarang lanjut untuk mengisi minyak rem dan memompak ulang master rem agar bisa digunakan oke sebelum kita melihat hasil punya saya kali ini saya punya sedikit tulisan dari bro Johan di grup jadi ada beberapa hal yang harus di coak di pertama besi pegangan yang saya lingkari dan yang kedua adalah batok depan batok depan dan belakang di bagian kotak minyak rem yang terakhir adalah membuat kabel untuk suite rem itu aja mungkin yang harus diperhatikan sekarang kita lanjut ke hasil pemasangan saya sendiri ini adalah hasil pemasangan ya setelah beres bisa dilihat jadi yang dirubah itu bagian sini di coak sedikit terus bagian sennya juga sedikit sedikit aja ya terus posisinya agak ke atas agak naik jadi ini juga harus disuai posisi bautnya jangan sampai ganjel karena pasti mangap ya ini juga sama yang paling penting dudukan sebelah sini nih dudukan setang dia dipotong setengah kalau punya saya kalau yang lain dibikin lengkung atau dibikin cekung ke dalam kalau saya dipotong dari atas sampai bawah jadi dia agak kecil tampilannya dari atas nah untuk cowak sebenarnya ini saya terlalu lebar harusnya yang dilebarkan bagian sini sama kedepan sedikit seperti ini lah ya kalau ini kalau depan ini seperti ini cukup cukup tapi sini terlalu lebar ini garis ini ciri orinya karena di sini saya potong tadinya sebenarnya kalau nggak dipotong pun sini nggak apa-apa ya jadi agak kecil lubangnya untuk bagian belakang kalau ditampil dari belakang berhubung ini bekas kemarin ya jadi agak ada agak coak di sini bekas selang dan di sini juga agak digedebalin ke dalam kalau orient kan dia agak pendek jadi ini depan belakang agak mangap karena motongnya terlalu gede nanti rencana saya mau ganti ini bodi kasar sama bodi depannya memang sekalian full-set sama bodi tapi nanti sekarang untuk coba-coba aja pakai ini jadi kurang lebih seperti ini hasilnya untuk bodinya nggak maaf ya rapet jadi nggak ada yang ganjel udah pas emang kalau dilurusin ya bakalan ganjel di sini sama ininya nanti mentok ke bagian depannya terlalu parah makanya di agak-agak di miringin sedikit ya mungkin itu aja yang bisa saya share terima kasih sampai jumpa di video berikutnya